Nama tiga pebisnis Indonesia tercantum dalam laporan Paradise Papers atau dokumen surga. Mereka adalah Tommy Suharto, Mamik Suharto, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Paradise Papers merupakan kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka yang diam-diam berinvestasi di tempat yang dinamakan Tax Heaven atau surga pajak. Suatu tempat dinamakan Tax Heaven karena uang yang diinvestasikan di sana akan terhindar dari pajak atau, kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Berita seputar Paradise Papers ini awalnya muncul dalam surat kabar Jerman, Zittos Zeitung, yang akhirnya dikembangkan oleh Konsorsium Journalist Investigative International atau International Consortium of Investigative Journalists, ICIG. ICIG menyaring lebih dari 13,4 juta file yang bocor dari firma hukum offshore prestisius, Appleby, yaitu firma hukum yang ada di Bermuda, salah satu koloni Inggris. Dalam dokumen surga tersebut ada nama Tommy Suharto, yang tercatat pernah menjadi direktur dan bos Asia Market Investment, yaitu sebuah perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997, lalu tutup pada 2000. Sementara itu, Mamik Suharto disebut menjadi wakil presiden Golden Spike Paziriaman, LTD, sekaligus menjadi pimpinan Golden Spike Sword Sumatra, LTD. Prabowo, yang merupakan mantan menantu Suharto disebut pernah menjabat sebagai direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources, dan kantornya berada di Bermuda. Dari dunia internasional nama yang masuk dalam dokumen surga, antara lain Ratu Elizabeth, anggota Kabinet Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wilbur Ross, dan menantu Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton!